Alter Ego langsung putih balik, putih balik mereka tidak jadi untuk melakukan rotasi lurus menuju ke area pertempuran antara Bigiatron dan juga Morph Supply Bank. Yes, betul sekali masih stay aja mereka di dalam kompot, begitu pun dari Alter Ego mereka reposisi lagi badan mereka. Mereka harus lebih bijak lagi entah ikut join fight ke Arab Bigiatron ataupun Morph, tapi pilihannya adalah cabut sih. Karena ini masih Circle 1 Sanskoy, sayang banget kalau mereka harus mati di awal-awal, nah Alter Ego pun butuh poin lebih untuk memastikan dirinya lolos. Begitulah dari Bigiatron Red Alliance, karena Circle sudah mengerocit kembali makanya banyak tim yang langsung bergerak. Betul, tidak hanya Alter Ego yang memilih untuk melakukan putar balik kali ini, Bigiatron Red Alliance juga memilih untuk bermain lebih bijak lagi. Mereka akan coba bermain objektif kali ini menuju ke dalam Circle terlebih dahulu memastikan keberadaan mereka dalam Circle ini punya tempat yang terenak dalam Circle-nya, sehingga mereka lebih bisa leluasa untuk melakukan open fire ke arah lawan-lawan mereka. Oke. Tim yang paling enak kemungkinan adalah Boom ataupun SG. Airo juga diuntungkan karena hampir semua tim padat di area tengah Circle. Ya, hampir semuanya berada di area-area tengah dan juga area selatan ya, area tengah sampai bawah. Namun kali ini kita lihat nampaknya Bigiatron keluar dari kejaran Morp Supply Bank kali ini. Dekat sekali dengan Takai ada seorang Hades dan Zai. Kalau kita lihat ada Mikroboy juga yang bergerak di area-area dekat dari Bigiatron Red Alliance. Yes, dari Mikroboy juga sudah menekat nampaknya yang ingin mencari informasi lebih karena ada tembakan di arah sekitarannya. Dan Zai tadi mencoba mengelok seorang Luxy dan Luxy pun terserap seperempat darahnya masih cukup aman untuk seorang Luxy. Tetapi Ivoz bakal mengeri copy fight antara kedua tim ini. Ivoz masih memandang-mandang aja tapi dari Hades mencoba memecahkan ban dari vehicle Bigiatron Red Alliance. Ya, kalau kita lihat ini dia lagi-lagi. Tiga tim berada di satu area yang sangat-sangat dekat sekali. Mereka akan coba memantau satu sama lain. Tadi kalau kita lihat ada Bigiatron, ada Morp dan juga ada Alter Ego. Kali ini Bigiatron lagi-lagi akan coba berdekatan dengan dua tim yang lainnya. Ada Takai dan juga ada Ivoz, Liza, Mikroboy dan juga KF. Berada di satu kompon yang sama. Red Face seperti biasa akan coba melakukan split berada di kompon yang berbeda. Yes, masih split begitu aja dari Red Face. Karena memang menjadi pemisah dari rekan-rekan timnya. Tampaknya memang informasi yang diberikan oleh Red Face mungkin paling akurat di sini kan. Dia juga memiliki mata mungkin yang lebih-lebih dari mata Najwa. Dan akhirnya mendelik ke arah Dewa United dan juga Genesis Dogma. Bagaimana hands to public dan juga Oki terjepit posisinya dihimpit, tersandwich. Yeah, dan kalau kita lihat dampaknya ada backup juga dari pemain-pemain Dewa United yang lainnya. Mereka masih berada di satu area yang sama. Namun akan coba berdekatan dengan pemain-pemain dari Genesis Dogma. Itu dia. Ada Granat tadi yang bisa memberikan damage ke arah seorang hands. Namun kali ini kita lihat Bom, akan coba melembar ke Granat selanjutnya. Ikan Hume akan topat Hayuk kita lembar Granat. Granat dilembarkan ke arah depan. Akan coba meledak di depan sana. Namun masih belum harusnya. Dan itu dia. Bom, ternyata Granatnya seperti namanya sendiri. Bom, sangat-sangat luar biasa ke arah depan. Mendapatkan seorang hands. Sekalian akan coba dicari oleh seorang star. Akan coba di-end seorang hands. Namun pemain-pemain dari Dewa United yang lainnya. Segera melakukan backup ke arah tersebut. Dan akan coba untuk membantu hands mungkin. Yes, Genesis Dogma. Jangan sampai mereka terlena dengan mendapatkan seorang hands. Karena dari Dewa United pun sudah men-regroup kembali. Tapi Zook sih menjadi first plot untuk tim nomor 9. Dan kembali lagi dari Dewa United. Nggak akan commit fight. Karena mereka berada di lower game. Dan juga jauh posisinya. Ketika ingin mereka merevive seorang hands. Mungkin itu bakal menjadi blunder juga. Makanya lebih disenjoy aja. Lebih stay aja. Lebih kalem aja. Biarin. Yaudah. Si hands-nya mau nggak mau diikhlasin. Ya, karena memang sangat sulit tadi. Tadi sempat saya katakan. Pemain-pemain dari Dewa United bergerak. Mungkin mereka bergerak akan coba membantu hands. Ternyata tidak. Mereka mengikhlaskan hands. Karena mungkin mereka berbisir. Satu orang lebih baik diikhlaskan daripada. Membuat nyawa empat orang dalam area yang berbahaya. Dan kita melihat kali ini kembali. Akan coba dilawan pemain-pemain dari Genesis Dogma oleh Dewa United. Tersisa tiga orang. Dewa United pastinya tidak mau kehilangan satu orang dengan sia-sia. Mereka juga mau mencari trading ke arah pemain-pemain dari Genesis Dogma. Yes, Genesis Dogma. Mestinya Fred Granat ini nggak harus dimasak sih. Karena memang metanya Fred Granat itu benar-benar buat confirm kill. Bukan buat menebak di mana player itu berada. Sekarang kayak gitu, Fred Granat. Dan kembali lagi dari Booms juga udah mundur-mundur aja. Tadi ada sedikit inisiasi tembakan. Gue nggak tahu itu. Dari arah 2-1 ataupun dari arah DU tadi. Ya, kalau kita lihat nampaknya. Akan coba membuka score ke arah depan. Booms lebih memilih untuk meledakan atau memecahkan ban dari kendaraan pemain-pemain Dewa United. Mereka masih bertahan di sana. Dan kalau kita lihat dari Booms juga berada di area-area atas. Skylight juga berada di area atas seperti biasa. Geek, harusnya mereka masuk ditunggu oleh Takae dan juga Ony. Aura berada di paling tengah. Memisahkan masing-masing 2 player ini. Itu tuh sulit loh untuk posisi seperti itu. Tapi lanjut ke arah Morb. Yang dimana bakalan fight ke arah tim 69. Wow, ini menarik banget. Ini yang tim yang sulit untuk lolos lagi ke Super Weekend. Tetapi Morb masih ada sedikit harapan. Karena mereka bermain bagus untuk hari kemarin. Ya, kalau kita lihat ini ada fight dari Pogja. Juga memang sebilan. Terlalu basic fire ke arah depan dari seorang Hoki. Mencari tower dari pemain-pemain 69. Namun ada Chap di sana. Akan coba dicari. Akan coba dikejar oleh seorang Saber dan juga Zabrol. Sudah berada di area luar dari kempaun seorang Chap. Namun Chap bisa mundur terlebih dahulu ke arah yang lebih dalam lagi dari kempaunnya. Yes, Chap harus berhati-hati. Karena Morb sedikit-sedikit memberikan penetrasi juga untuk masuk ke dalam kompon. Begitupun Summer masih mendelik-delik kanan kiri-kanan kiri untuk mencari. Satu demi satu player dari 69. Tapi Morb, Summer masih ragu nampaknya. Karena butuh backup juga. Gak bisa sendirian untuk masuk ke dalam kompon. Ataupun mendobrak pertahanan dari 69. Dan Chap membuka dirinya, sorry, membuka set smoke up untuk dirinya lolos dari genggaman Morb. Begitupun dari Morb, grebek sahur gitu aja pemain dari 69. Tapi Chap yang paling dekat kali ini ke arah tim Morb. Ya nampaknya Chap akan coba membuka smoke jalan ya kali ini. Untuk melakukan penyeberangan dari satu kompon-kompon yang lainnya. Namun akan coba ditangkap oleh seorang Summer. Dan tertangkap seorang Chap kali ini. Hulk akan coba melakukan backup juga ke arah pemain-pemain dari Morb. Akan coba dicejar kali ini. Hulk tidak, dia akan coba mundur. Joyce juga berada di area sana. Chap akan coba diselamatkan. Namun Summer juga tertangkap oleh pemain-pemain dari 69 kalau kita lihat. Iya, fight yang cukup keras. Nampaknya ingin mempertahankan selatan dari Circle. Karena ini ya udah. Kalau misalnya udah menang fight ini kayak aman banget di selatan. Mungkin nextnya lawan tim yang coklat berada di minimap kita kanan atas. Dan kembali lagi dari Hoki. Dia mencoba ngebidik dari arah sisi genteng. Mencoba mencari celah. Adakah badan yang terbuka dari 69? Tapi Joyce itu pokoknya terspotlight dari seorang Hoki. Dan hand-pun kan pintunya begitu saja. Ya betul sekali. Kita lihat nampaknya Zabrol akan coba bergerak kali ini. Pemain-pemain dari Morb. Supaya bang akan coba bergerak bersama-sama. Bergerak secara beriringan masuk ke alah. Ke arah pemain-pemain dari 69. Itu dia kalau komentar jadi usia ke arah depan Zabrol ter-take down. Dua orang bakal ter-take down kali ini dari pemain-pemain Morb. Akan coba disari lagi oleh seorang Hulk dan juga Joyce. Berada di dalam sana. Dibakar juga seorang Summer. Dua orang terakhir dari Morb yang masih bertahan. Berada di area luar. Dibakar kembali banyak sekali bakaran. Zabrol akan melakukan jumpsuit ke arah depan. Bisa sama satu orang. Dua orang bisa mencapatkan. Dan itu dia. Great dari seorang Hulk juga. Bisa mengenumbangkan pemain-pemain dari Morb. Dan dimenangkan oleh 69 fight antara 69 dan juga Morb. Iri bilang Joyce. Wih, kira. Iri bilang Joyce. Dan kembali lagi dari Boom. Mereka sudah mengamankan sisi atas. Tapi circle terpentol cukup jauh. Dan lebih didominasi oleh tim Geek. Yang sudah mengamankan sisi tengah. Tapi ke arah-tenggara sedikit. Ada Tangkaya juga yang sudah di dalam. SK begitu pun GD juga sudah di dalam. Dewa United yang paling aman kayak udah menentukan. Dapatin spot. Mereka berada di tengah-tengah. Dan kali ini fight bakalan terlihat antara 2-1 dan juga E365. Just Play. Tapi Jackhead terlalu maju ke depan. Harus berhati-hati. Mungkin karena Belfast sudah ter-take down lebih dahulu. Ini menambah kepercayaan dirinya. Tetapi Jackhead tertunduk lesu dan just face pun. Ada yang membidik dia dari arah sisi lain. Ada Cisun dan juga Boong. Begitu pun Cisun. Masih cukup ragu nampaknya untuk mendobrak pertahanan dari E365. Boong mengambil sisi lain untuk mencari angle shoot yang lebih enak ke arah E365. Cisun akan coba masuk ke arah atas. Akan coba menaik kali ini mencari seorang Audrey. Namun Anthem sudah bangkit kembali bersama dengan satu orang yang lainnya. Cisun berada di dalam. Dia akan coba dicari oleh pemain-pemain Eagle 365. Belfast ada Boong juga melakukan backup kali ini. Jackhead dilakukan oleh seorang Anthem. Namun close combat terjadi dan Boong dapat crowning kali ini. Akan coba berdiri kembali. Boong dipulangkan dan itu dia. 2-1 E-Sport pun diratakan oleh pemain-pemain dari Eagle 365. Yes. Dari arah sisi lain juga sudah banyak tim-tim yang melakukan close combat ataupun fight. Kali ini EFOS terpantau fight dengan Onyx. Tapi Onyx-Nyx mengambil dari arah sisi kanan dari EFOS. EFOS harus menjadari. Dan Nick mendapatkan dua player sekaligus. Oh my lord. Tersisa KF yang menjadi aktif player dari EFOS. Momentum K untuk Onyx mendapatkan satu tim EFOS kali ini. Dan ada yang... Ada yang... Oh, Onyx. Menjadi ke-3. Bigetron Red Alliance sampai kayak menjadi third party. Oh, Bigetron datang di saat yang tepat. Datang di waktu yang tepat. Namun waktu yang salah untuk Onyx. Karena Onyx punya momentum untuk meratakan teman-teman dari tim EFOS. Justru mereka yang rata. Karena Bigetron kali ini membuat EFOS masih punya nafas lega. Red Face masih menjadi harapan terakhir dari EFOS Rebound. Akan coba bergerak dari Blue Zone menuju ke Safe Zone-nya. Namun dari sisi lain, pertarungan antara Dewa United dan juga Genesis Dogma masih terus berlanjut. Mereka masih berada di area dekat-dekat kempaun dari Dewa United. Yes, dari GD mereka harus lebih komit lagi untuk mempersesikan diri masing-masing player-nya. Begitapun dari Boom, terspotlit oleh Star dari arah yang cukup jauh. Dan SG lebih memilih untuk mengamankan kompon terlebih dahulu. Dan Mama muda ganti di SG. Tetapi tidak di Star tadi mendapatkan seorang vokal dari arah jaraknya. Wow, Boom, fight dengan dua tim yang berbeda. Kalau kita lihat nampaknya Boom harus fokus karena dua tim yang berbeda ada di area jauh dari tim Genesis Dogma. Namun kali ini ada Scarlet Gaming juga. Dan kita lihat nampaknya, dari Scarlet Gaming akan coba fight dengan Boom. Dan itu dia kosong-kongsi terjadi kali ini. J-Max akan coba melakukan spray ke arah depan dan Boom pun dipulangkan. Yes, Boom pun dipulangkan. Dan kali ini dari GD Star mencoba mendapatkan momentum untuk jadi terparti karena SG. Mengelik satu demi satu player-nya. Dan mencoba juga mematahkan rotasi dengan mempeskan ban-ban vehicle dari SG. SG mereka harus berputar otak, menutup angle sheet mereka dari GD. Mereka untuk mengamankan, ataupun merevive terlebih dahulu satu demi satu player-nya. Dan dari arah sisi lain, Takai pun lagi terhimpit posisinya oleh Blue Zone juga, oleh Biggetron Red Alliance juga. Tetapi Luxie menjadi tantam yang paling depan kali ini mencoba mencari informasi. Masing-masing player dari Takai. Tapi Ryzen terlalu terbuka badannya dan mudah dilapetkan oleh Ghost Boy. Tapi Luxie, satu net dapat dua player sekaligus di balik obstacle berbatuan. Dan ini bakal menjadi confirm kill, Kak. Untuk seorang Luxie mendapatkan dua player sekaligus. Masih belum ternyata kali ini kita lihat apakah Biggetron Red Alliance mendapatkan momentum. Namun dari seorang Luxie juga harus tertekno. Dari sisi lain ada Kean. Dari arah atas dari high ground-nya bersama dengan Zai. Akan coba melakukan regroup kali ini. Akan coba membakukan backup. Maksud saya bergerak bersama-sama menuju ke area pertempuran. Luxie sedang di-revive oleh Luxie yang lainnya. Luxie di sana berhasil bangkit kembali dua orang. Luxie- Luxie kali ini akan coba melawan pemain-pemain dari Takai. Namun Kean dari arah atas melakukan strike arah ke arah seorang Luxie. Masih belum tertekno seorang Luxie kali ini. Kita lihat kembali fight pecah antara Takai. Dan juga Biggetron Zai menyelamatkan Kusboy. Dan kali ini Luxie yang tertunduk lesu. Dan kembali lagi Luxie mencoba memberikan inisiasi dengan Fred Granat. Belum bisa mendapatkan nyawa dari Kusboys. Luxie akankah dia fight ataupun merevive dari rekannya terlebih dahulu. Tapi dari arah sisi lain 69 nampaknya mencoba menelik juga ke arah Luxie. Dan dari Takai mereka lebih bermain objektif saja. Mengambil high ground dan juga sisi-sisi pinggir circle zone. Kalau kita lihat nampaknya kali ini. Luxie berada di area yang sangat-sangat berbahaya karena open sekali dari seorang Ken. Namun Ken yang tertekno dari seorang Luxie. Wow sangat-sangat luar biasa padahal Luxie berada di area yang sangat-sangat open sekali. Akan coba dicari oleh seorang bakun. Sereka ada di bandan. Akhirnya Luxie pun dipulangkan oleh pemain-pemain dari Takai. Sangat-sangat alot sekali. Keras ya gila ya. Ada dia duluan yang dipik tapi bisa kebalikin. Itu dia dan kita lanjutkan kembali nampaknya. Dewa United sudah akan coba keluar dari kompon mereka. Keluar dari zona nyaman mereka. Karena zona nyaman mereka tidak masuk ke dalam circle. Namun dari sisi lain Genesis Dogma. Satu orang pulang. Terdiri seseorang Star dari sisi lain. Dan kita lihat kali ini 69 juga pulang. Dick masih bertahan. Skylight Gaming juga masih bertahan. Pinky dengan satu orang yang lainnya. Dua orang. Tiga orang bahkan kali ini dari Skylight Gaming. Pinky satu orang sedang melakukan rotasi dengan vehicle. Dan kita lihat Pinky akan membangun ke arah depan. Mencari seorang Mork. Namun belum berhasil. Yes dari Pinky masih melove aja dari seorang Mork. Dan Dick yang sudah mengamatkan sisi circle juga. Tetapi posisinya masing-masing dari SG juga cukup oke. Begipun dari Dewa United mereka sudah keluar dari seri sarangnya. Ataupun kompon yang tadi sebelumnya mereka tempati. Dan kembali lagi dari D.U. Steve. Juga terhimpit oleh Fred Granat. Fred Granat yang diberikan oleh arah sebelah timnya. Dan Just Pay juga harus pulang tadi berada di lower ground. Udah gak diuntungkan memang posisi dari Just Pay. Ya memang cukup sulit kalau kita lihat. Dan kali ini Aura Jaden sudah mendapatkan 5 kill total. Sementara pemain-pemain dari Aura memang sangat luar biasa. Ada banyak yang terhadap sana akan coba dibunuh oleh pemain-pemain dari Aura yang sedang on fire sekali. Akan bakal sejap setara depan. Dua Aura bahkan kali ini. Dan itu dia pemain-pemain dari Alter Ego pun dipulangkan karena terjepit. Satu orang terakhir tadi di belakang batu. Namun kita lihat Steve bersama dengan Uni. Akan coba berhadapan dengan J-Max dan juga Slayer dari tim SG. Lo ngeri gak sih lo lagi ngumpat. Lo didatangin robot gitu loh Megazord. No mercy lagi yang ditangin. Tapi kembali lagi dari arah Slayer. Dan juga Steve bakalan baku hantam 1v1 kali ini. Karena Steve berada di lorga. Dan benar saja memang dari Slayer bisa memenangkan. Karena posisinya lebih duntuk. Anda juga ada backup. Dua player di belakangnya. Dan Steve pun langsung aja di confirm kill oleh SG. Tersisa Uni yang terpantau di sini. Dan Uni pun masih mengumpat-ngumpat aja di balik vehicle. Begini pun dari Geek Dinosaurus. Mengambil advantage tertinggi. Tapi tidak selalu menjadi advantage. Dan Dinosaurus pun bisa dibalikan keadaannya. Keadaannya harus memproning-proning terlebih dahulu. Dan menutup angle-nya dengan smoke granat. Ya kalau kita lihat nampaknya Kusboy. Akan bergerak bersama dengan pemain-pemain Taka yang lainnya. Mereka sudah mendapat 3 poin kill total. Dinosaurus bersama dengan Mort dan juga Katolisa. Akan coba mendekat ke arah pemain-pemain dari lawannya. Namun kali ini tidak akan dispray oleh seorang Uni. Bisa berada 1 orang Uni. Ada sebuah backup dari pemain-pemain SG yang lainnya. Dua orang datang. Satu orang kembali datang kali dispray dari seorang Uni. Dengan ujinya. Bisa ditingkat effort kembali. Namun dia harus reload. Sayang sekali. Harus reload seorang Uni. Dan itu dia dipulangkan pemain-pemain Dewa United. Oleh Skylight Gaming. Yes. Aura memiliki kontrol area yang enak banget. Mereka sudah mengamankan sisi circle. Mereka juga sudah mengamankan bukit. Bukit yang bisa dibilang angle suit-nya enak. Ke arah SG. Begitapun ke arah GD. Dan tinggal bagaimana finishing mereka aja. Bisa apik atau enggak. Tapi dari arah sisi lain. Geek. Dengan tiga playernya. No Fancy Unit. Mencoba membungkus. Dari bangkus. Dan terbungkus. Takai-nya. Oh my lord Geek. Bakal meneruskan perjuangan mereka. Melawan Aura yang masih stay dengan empat orang. Tentunya ini PR yang sulit. Karena mereka. Sisi setiga orang sih. Tapi tinggal circle-nya. Kira-kira gak jomplanya ke arah mana. Entah itu ke Aura ataupun ke Geek. Tinggal itu aja. 50-50-nya. Betul sekali. Dari sisi lain JMAX. Hanya bisa melakukan healing-healing saja di Blue Zone. Dan kita melihat nabaknya. Pemain-pemain Aura. Sedang berlari-lari mereka. Sangat-sangat percaya diri. Gak akan drowning suit. Kali ini JMAX namun langsung dipulangkan oleh pemain-pemain Aura. No mercy tadi. Bisa menambah putih-putih kill-nya. Dan kembali kali ini. Star akan coba diburu oleh pemain-pemain Aura. Rosesi mendapatnya seorang Star. Benar-benar sangat menggila pemain-pemain Aura di match kali ini. Yes. Tim perang menunjukkan performanya yang sangat luar biasa. Dan kembali lagi mereka menggila lagi-lagi di Miramar. Memang lebih dominan Aura untuk memenangkan match di Miramar. Tapi kali ini belum tentu juga. Geek mempunyai posisi yang cukup enak. Bagaimana Kato menjadi lini depan untuk Geek. Begitupun ada backup di belakangnya. Ada Mord dan juga Dinosaurus di arah sisi high ground. Tapi dari tiga player Aura pun di sebelah kanan. Bakal menjadi ancaman untuk Mord. Ya kembali No Mercy kali ini. Akan coba mencari pemain-pemain dari Geek. Geek bisa dikatakan mereka lebih siap. Karena mereka sudah setup terlebih dahulu di arah sana. Namun Aura punya keunggulan jumlah player. Empat orang masih bertahan. Sementara Geek tersisa tiga orang saja. Akan coba di push. Mereka berada di area-area yang tidak cukup mengenakan. Karena Aura sudah melakukan setup di arah high ground-nya. Yes. Begitupun dari Aura-Aura sedih mengambil sisi kiri. Begitupun Jai dan sisi tengah. No Mercy kanan. Kalau mereka berani sih ya. Mereka kayak satu orang tuh ngeflank kanan. Ngambil sisi kirinya kato. Tapi itu udah diambil alih oleh Jeksi. Jeksi masih stay aja. Nggak ingin melakukan gerakan yang sembarangan. Tetapi mungkin kalau speednya dua-dua mungkin bisa. Dan bener aja Jeksi mengambil English shot yang lebih low. Tapi posisinya terketahui oleh tim Geek. So dari Jeksi harus nge-retake posisi lagi. Biar English shotnya lebih enak. Ya namun pemain-pemain dari Geek. Tahu Jeksi akan coba melakukan healing terlebih dahulu. Mereka melakukan pergerakan. Namun Dinosaurus tertakedown juga oleh seorang Jaden. Dan kita melihat. Dua orang tersisa jadi jika masih bisa ngembak. Mereka akan coba diburu oleh seorang Jeksi. Kembali Jeksi sudah berhasil untuk melakukan healing dia. Akan coba melakukan speed ke arah depan. Kali tiga digunakan. Dan itu dia satu orang dapatkan. Akan mendapatnya kedua. Akan berhasilkan. Dan itu dia berhasil nampaknya dari seorang Jeksi. Untuk mengakhiri match Miramar kali ini. Winner-winner second hitter untuk tim Aura. Luar biasa perolehan kill mereka. 16 total kill. Oh my lord. Memang mereka sedikit diuntungan juga. Dapat circle terus-menerus di sisi-sisi ketiga. 16 kills. Luar biasa. 2700 damage. Wow.